27 dokter dilibatkan dalam pemeriksaan kesehatan kepada keempat bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang tahun 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma, Sumedang. Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Fauci mengatakan, secara tahapan KPU telah membuka pendaptaran bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang dari 27 sampai 29 Agustus 2024. Berdasarkan jadwal tahapan pendaptaran tersebut ada 4 pasangan calon dari 4 bakal pasangan calon dari dokumen yang kemudian mereka serahkan dan telah dinyatakan lengkap. Dan setelah itu pihaknya mengeluarkan surat rekomendasi untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sendiri berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, RSUD Sumedang atau RSUD Umar Wirahadi Kusuma ditunjuk sebagai rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan sendiri berdasarkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, RSUD Sumedang atau RSUD Umar Wirahadi Kusuma ditunjuk sebagai rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Secara jadwal pemeriksaan kesehatan dilakukan dari tengah 30 Agustus sampai dengan 2 September tahun 2024. Terkait beberapa hal teknis, terkait dengan dokternya berapa, kemudian apa saja nanti pihak rumah sakit yang akan menjelaskan. Karena memang kami ada beberapa item dari juknis yang harus dilakukan pemeriksaan termasuk metode pemeriksaannya apa saja. Tapi mungkin kami tidak punya kapasitas untuk menyampaikan pemeriksaannya, begitu nanti saya kira bisa dikonfirmasi ke pihak rumah sakit apa saja dan jadinya seperti apa. Sementara itu Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Umar Wirahadi Kusuma Sumedang, Nceng mengatakan teknis pemeriksaan dilaksanakan 3 hari, yaitu 30-31 Agustus 2024, minggu rehat dulu dan dilanjutkan 2 September 2024. Diharapkan hari Senin pihaknya sudah bisa menyelesaikan seluruh pemeriksaan yang terlibat. Secara umum ada 2 institusi, yaitu rumah sakit dengan BNN. Tim dari rumah sakit dilibatkan 27 orang dokter dan 22 petugas kesehatan. Mereka melakukan pemeriksaan di 3 hari. Teknis pemeriksaan itu dilaksanakan 3 hari, tanggal 30 Agustus dan 31, dan hari minggu rehat dulu, dilanjutkan tanggal 2 September 2024. Harapannya di hari Senin itu kami sudah bisa menyelesaikan seluruh pemeriksaan. Yang terlibat itu secara umum ada 2 institusi ya, jadi rumah sakit sama BNN. Karena BNN juga melakukan pemeriksaan, juga wawancara begitu. Bukan hanya pemeriksaan, apakah bakal pasangan calon ini bebas dari narkoba. Yang kedua yaitu tim kami, tim rumah sakit. Tim rumah sakit itu kalau saya hitung, saya libatkan 27 orang dokter dan 22 petugas kesehatan. Mereka akan melakukan pemeriksaan di 3 hari.